Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Selamat datang bagi yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kanal Balijani selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita mengenai dua putra indah dalam semara kepakisan dari dua wanita yang bukan istrinya. Bagaimana bisa begitu? Agar tidak penasaran, silakan simak konten yang saya suguhkan berikut ini dengan merujuk buku Baba Dalam Warih Ide Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan. Ida Dalam Semara Kepakisan dikatakan juga mempunyai dua keturunan di tempat yang berbeda. Putra pertama adalah Arya Anglura Agung Putra Tegas berada di Puri Kabo-Kabo, dan putra kedua bernama Bendese Bendeka Dalam Saman Jaya yang dilahirkan oleh Putri Bendeka yang setia menemani Ida Dalam Sri Krishna Kepakisan menyeberang dari Jawa ke Bali setelah beliau ditetapkan sebagai Adipati Bali. Diceritakan Arya Puda yang juga disebut Arya Belok yang mendapat tugas di Kabo-Kabo pada masa pemerintahan dalam samperangan memiliki seorang putra bernama Arya Anglura Kabo-Kabo. Setelah Arya Puda mengangkat, Arya Anglura Kabo-Kabo menggantikan kedudukan ayahnya. Ia memiliki dua orang putra yaitu Kiai Anglura Kabo-Kabo dan Kiai Buringkit. Ketika Ida Dalam Semara Kepakisan memerintah di Gel-Gel, para Arya dari seluruh Bali secara rutin menghadap Ida Dalam di Gel-Gel untuk mengikuti paruman atau pertemuan. Pada suatu saat, Kiai Anglura Kabo-Kabo yang tidak bisa hadir diwakili oleh Kiai Buringkit adiknya. Ida Dalam Semara Kepakisan mendapat laporan dari Kiai Buringkit bahwa kakaknya tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan upacara perkawinan dengan Kigusti Ayurai, Putri Pangeran Kapal atau Cucu Arya Delancang. Ida Dalam kemudian berpesan kepada Kiai Buringkit agar Kiai Anglura Kabo-Kabo segera menghadap ke Gel-Gel bersama istrinya. Setelah selesai melaksanakan upacara perkawinan, Kiai Anglura Kabo-Kabo dan istrinya menghadap ke Gel-Gel sesuai dengan pesan Ida Dalam Semara Kepakisan. Melihat istri Kiai Anglura Kabo-Kabo Ida Dalam Semara Kepakisan seketika jatuh hati dan memintanya kepada Kiai Anglura Kabo-Kabo. Tidak berani menolak, Kiai Anglura Kabo-Kabo mempersembahkan Kigusti Ayurai kepada Ida Dalam Semara Kepakisan. Setelah lama berselang, Kigusti Ayurai hamil. Sembari menyampaikan perihal kehamilan itu kepada Kiai Anglura Kabo-Kabo, Ida Dalam mengembalikan Kigusti Ayurai kepada Kiai Anglura Kabo-Kabo dengan pesan agar tidak digauli dan Kiai Anglura Kabo-Kabo diminta memberitahu Ida Dalam bila bayinya sudah lahir. Kigusti Ayurai yang dibawa kembali ke Kabo-Kabo oleh Kiai Anglura Kabo-Kabo kemudian melahirkan seorang putra yang tampan tanpa celah. Kelahirannya segera dilaporkan kepada Ida Dalam Semara Kepakisan. Mendengar laporan itu, Ida Dalam Semara Kepakisan segera datang ke Puri Kabo-Kabo untuk melihat putra beliau diiringnya oleh para punggawa dengan membawa segerombolan anjing pemburu. Sesampai di Puri Kabo-Kabo, Ida Dalam melihat dan memegang bayi yang masih merah kemudian diletakkan di halaman Puri dan di sekitarnya ditaruh berbagai jenis makanan. Semua anjing pemburu yang dibawa dari gel-gel lalu dilepas dan bergerak cepat untuk memakan makanan yang ada di sekitar si bayi. Namun, semuanya tidak berani mendekati bayi itu apalagi menyentuhnya. Setelah itu, Ida Dalam Semara Kepakisan meletakkan bayi itu di dalam lubang di dalam tanah dan ditaburi makanan termasuk daging. Akan tetapi, semut-semut di sekitarnya tidak berani mendekati si bayi. Berbagai cara dilakukan oleh Ida Dalam Semara Kepakisan untuk menguji apakah itu memang putra utama Ida Dalam. Setelah semuanya dilakukan, Ida Dalam kemudian berkata itu merupakan tanda bahwa ibu si bayi tidak pernah disentuh dan digauli oleh Kiai Anglura Kabe-Kabe sesuai dengan pesan Ida Dalam dahulu. Oleh Ida Dalam Semara Kepakisan, bayi itu kemudian diberi nama Arya Anglura Agong Putra Tegas karena telah sesuai dengan pitegas atau pesan dari Ida Dalam. Selanjutnya, Ida Dalam memberikan besama bahwa Arya Anglura Agong Putra Tegas akan menjadi penerus keagungan Kabe-Kabe. Lebih lanjut, Ida Dalam mengizinkan puri Kabe-Kabe memakai kori agung dengan tiga pelebahan yaitu pelebahan utama Madia dan Niste. Selain itu, pura kemimitan supaya memakai pintu pemedal atau keluar, kelengkapan pelinggih dan diberi nama Pemerajaan Ayun. Pada waktu yang sama, Ida Dalam juga menganugerahkan sebilah keris dan sebuah kulkul selain pengiring dari keturunan lima soroh yaitu keturunan Tangkas, Pasuk Gel-Gel, Pasuk Gaduh, Pasuk Dau Alang, dan Pasuk Kedangkan. Peristiwa itu terjadi pada tahun Saka 1370 atau tahun 1448 Masehi dan tertulis pada Kulkul Pejenangan. Demikian cerita mengenai Kiai Anglurah Kabe-Kabe yang memiliki putra bernama Arya Anglurah Agung Putra Tegas. Dari istrinya yang lain, beliau juga kemudian memiliki putra bernama Kiai Ngurah Kaladian. Lain lagi mengenai putra Ida Dalam Semara Kepakisan yang bernama Bendesa Bendega Dalam Samanjaya. Ceritanya bermula ketika Ida Dalam Sri Aji Kersna Kepakisan datang ke Bali untuk menunaikan tugas sebagai Adipati Bali. Beliau menyeberang dari Jawa dengan diiringi oleh seorang Bendega atau Nahoda Prawu. Karena jasanya mengiringi Ida Dalam, ia kemudian menetap di Samperangan dan diberi nama Bendega Dalam. Putrinya yang bernama Nigayatri dipersunting oleh Kiai Ngurahaya, putra Arya Kepakisan. Entah kenapa, Nigayatri yang belum sempat melahirkan seorang anak kemudian diceraikan oleh Kiai Ngurahaya. Setelah itu, Nigayatri lalu menghamba kepada Ida Dalam Semara Kepakisan sebagai penyeruan atau dayang. Ida Dalam Semara Kepakisan dikatakan sayang kepada Nigayatri sampai akhirnya lahir seorang putra Astra yang tampan. Putra Beliau itu kemudian dianugerahkan kepada Bendesa Gel-Gel keturunan Pasa sebagai anak angkat. Anak angkat itu disebut Bendesa Bendega Dalam Samanjaya dan bertempat tinggal di Desa Jumpai, Kelunggung. Dari Desa Jumpai, keturunan selanjutnya lalu menyebar ke seluruh Bali dan menurunkan Bendesa Bendega Dalam di berbagai desa seperti Desa Cemagi, Bunggu, Kuta, Nusopeneda, dan desa lainnya. Demikian kisah mengenai dua putra Ida Dalam Semara Kepakisan dari dua wanita yang bukan istrinya. Ida Dalam Semara Kepakisan yang mengangkat pada tahun 1459 Masehi kemudian digantikan oleh putra mahkota beliau yang bernama Ida Dalam Watu Renggong. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!